Terima kasih 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 Halo Mbak Eli, apa kabar? Baik Gimana Mas Aldi? Baik? Alhamdulillah Kabar saya baik juga Mbak Eli Saya sudah siap nih Untuk diajak liburan bersama dengan Mbak Eli Dan teman-teman Astindo Kayaknya labuan Mbak Jo, seru juga tuh Mbak Eli Mbak Eli bicara mengenai Layanan Jakarta Layanan Jakarta on Layanan Jakarta Mbak Eli, sebagai seseorang yang memiliki passion di bidang parwisata, apa nih yang melatar belakang Mbak Eli begitu mencintai dunia parwisata dan bahkan memulai berbisnis di dalamnya? Oh iya Mas Aldi, buat saya parwisata itu sesuatu yang sangat dinamis, dia tuh bergerak terus, dan apa yang terjadi saat ini di kota ini atau di negara ini itu gak akan terjadi lagi besoknya, jadi semua tuh selalu bergerak, musim berganti musim itu ada saja yang bergerak Dan kalaupun ada bencana nih Mas Aldi ya, kayak resesi atau ya problem bencana alam atau apa, itu juga bukan membuat parwisata itu malah jadi drop, tapi kadang-kadang malah bisa tercipta aktivitas yang baru, ini uniknya Itu yang kedua ya, saya suka melihat keindahan dunia gitu, saya tuh suka ketemu banyak orang dan belajar banyak budaya dan bisnis parwisata sendiri itu melibatkan banyak sekali orang ya, melibatkan banyak sekali bidang Mulai dari transportasi, perhotelan, pemandu, souvenir, UMKM, dan banyak, dan buat saya itu adalah sesuatu yang lux atau mewah gitu, jadi apa salahnya sih, saya bisa menikmati aktivitas yang menyenangkan, yang mewah, sekaligus saya berbisnis di dalamnya, jadi gitu Mas Aldi Tentunya gak ada salahnya Mbak Ali, bahkan saya ingin masuk ke dunia parwisata juga nih Mbak Ali nih Karena tadi melihat penjelasan dari Mbak Ali bener juga ya, bahwa kalau kita bekerja di dunia parwisata nih, kita akan selalu merasakan atau ikut dalam aktivitas yang menyenangkan Kayaknya tiap hari Mbak Ali nih, healing nih Lalu apa nih Mbak Ali cerita di lapangan yang bisa Mbak Ali bagikan kepada pemirsa Lainan Jakarta On TV Seperti apa? Tantangan, dan juga hambatan, serta ringtangan yang Mbak Ali hadapi, dan bagaimana pula cara menaklukannya Karena kan hidup gak selamanya bahagia, karena Mbak Ali ya Oke, travel itu kan sama lah sama bisnis yang lain, jadi ada pasang surutnya Kalau dibilang yang menarik, itu banyak banget yang menarik Karena setiap kali kita, ini travel agent itu kan bisnis jasa ya Yang baik itu kan kalau kita bisa sampai kayak detektif gitu ya, kita tahu sukanya orang gitu ya Saya tahu nih Mas Aldi sukanya makan apa, atau alergi sama apa, atau Mas Aldi sukanya warna apa, atau ulang tahun kapan Itu sesuatu yang paling seru gitu loh, kalau menurut pengalaman saya gitu Jadi orang bisa melihat orang surprise, itu pengalaman yang paling seru Nah tapi kalau menghadapi covid ya, pada waktu kami menghadapi covid, itu sabar Sabarnya ekstra, jadi pada saat kita menjalani covid, tidak ada bisnis yang datang Overhead harus jalan terus gitu ya, jadi tagihan jalan terus Dan kita juga susah ya Tapi sebagai asosiasi yang mengayomi anggota, saya bicara sebagai Astindo Astindo itu berupaya untuk membantu teman-teman anggota travel agent Dan kami sebagai travel agent juga sangat banyak terbantu Contohnya Astindo itu tetap membuat seperti virtual travel mart Di mana kami menyatukan antara tour operator dan travel agent sebagai buyer Jadi bisa menjual produk untuk setelah nanti covid Kemudian kita juga membuat komunitas, pada saat itu kan travel nggak jalan Jadi anggota-anggota travel agent teman-teman kita juga menjual produk turunan Seperti souvenir, produk UMKM, itu kan saling jualan gitu Jadi kita buatkan satu komunitas itu Kemudian juga kita membuat promosi pariwisata bersama Kemenpar Yang disebut waktu itu sebagai big promo Dan kita juga membuat travel fair Nusantara, itu bersama Kemenpar juga Dan kemudian kita juga selalu membuat webinar mengenai info terkini Dari destinasi-destinasi wisata, baik itu di dalam ataupun di luar negeri Itu bersama juga beberapa NTO Sedangkan kita nih sebagai travel agent, banyak diantara kita juga membuat virtual tour Ya kita jual juga, kita pasarkan juga ke klien-klien kita Jadi tapi secara virtual tournya Kemudian ada asuransi, ya hingga akhirnya border dibuka dan sedikit-sedikit kita mulai bisa bangkit lagi Luar biasa Mbak Eli, semangat terus untuk seluruh pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia Setuju ya pemirsa Lalu Mbak Eli sebenarnya apa nih? Hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin memulai bisnis travel agent Mbak Eli Ini menarik ya, karena kita harus tahu dulu travel agent itu apa Kan travel agent itu kan produknya service dan jasa layanan Terus kita memang harus pertama-tama ini membangun brand Istilahnya kan orang tak kenal maka tak sayang Jadi kita harus tentunya memperkenalkan diri sendiri dulu, usaha kita sendiri dulu Nah kalau orang sudah tahu brand kita, gimana caranya orang itu mau membeli produk dari kita Dari travel agent kita gitu ya Tentunya supaya orang mau membeli dan membeli dengan rasa percaya ya Karena orang itu membeli karena dasarnya kan rasa percaya Dan rasa percaya itu kan akibatnya orang itu akan merasa aman untuk membeli gitu Dan rasa aman ini bisa kalau kita sebagai travel agent memiliki legalitas Nah itu penting Jadi yang pertama ya yang mesti dipikirkan adalah legalitas Karena dengan legalitas kita bisa membuka rekening bank Kemudian kita bisa ikutan campaign di marketplace Mau online atau offline ya kita bisa semua Dan yang kedua kita mesti punya produk niche Karena hari ini setelah pandemi ya Wisatawan itu sudah kebagi-bagi segmen pasarnya Sudah jelas dan mudah dicari dengan adanya social media Jadi kita bisa pilih mau fokus di penjelajah alam Atau wisata budaya atau wisata kuliner Bahkan wisata voluntary gitu ya kita bisa buat itu Nah kalau sudah ketemu niche-nya kita mulai membangun jaringan Jaring dengan rekanan local agent, tour operator Di destinasi wisata Kemudian membangun relasi juga dengan penerbangan, dengan hotel, dengan guide Ini semua memang butuh waktu tapi bisa jalan secara paralel Dan jangan lupa untuk masuk ke dalam asosiasi Yang dapat membantu travel agent berkembang dan memberi perlindungan Menarik sekali Mbak Eli termasuk terkait dengan asosiasi Ini saya akan dalami lagi nih Mbak Eli Namun kita harus jeda terlebih dahulu boleh ya Mbak Eli ya Oke oke ya Kita kembali setelah yang satu ini Pemirsa masih di layanan Jakarta On TV Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan ketua bidang humas Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Travel Agent Indonesia DPP Astindo Madeline Sofi Mbak Eli sebagai sarana edukasi publik apa nih Yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh asosiasi travel agent Indonesia atau Astindo Silahkan Mbak Eli Ya terima kasih Mas Aldi Ya asosiasi travel agent Indonesia ini kami ada di seluruh Indonesia Yang jelas kami sudah ada di 27 provinsi Dan tugas kami sebagai asosiasi adalah memberikan edukasi kepada publik Mengenai apa itu travel agent Bagaimana cara kerjanya Kemudian juga kami memberikan edukasi juga kepada travel agent Bagaimana supaya bisa memberikan layanan yang terbaik secara profesional Dan mendukung bisnis di lokal Baik Mbak Eli Pandemi COVID-19 yang melandai Indonesia dan dunia ini telah menghadirkan berbagai tantangan yang harus ditaklukkan Bahkan kita sudah sama-sama berjuang dan bangkit dari pandemi COVID-19 sejak 2 tahun yang lalu Mbak Eli Lalu menurut pandangan Mbak Eli apakah pasca pandemi COVID-19 ini juga bisa menimbulkan peluang-peluang baru bagi industri pariwisata di Indonesia Ya Mas Aldi peluang ya peluang di bidang pariwisata pasca COVID itu banyak sebetulnya Jadi orang pikir, wah COVID nanti susah gitu Tapi sebenarnya enggak Mas Aldi Publik di Nusantara ini kan luas ya Dan segmen pasarnya itu sekarang ini sudah beda-beda, sudah banyak gitu Dan sebetulnya setiap segmen ini ada juga travel-travel agent yang sudah menyediakan produknya Jadi travel-travel ini sudah meng-cover Meng-cover kebutuhan segmen-segmen tersebut sebetulnya Nah kemudian tantangan yang pertama buat travel agent saat ini Ini yang jelas ini adalah kita harus bertarung melawan robot dan artificial intelligence Meskipun layanan, pengertian, perhatian, dan senyuman itu Enggak akan pernah bisa digantikan oleh robot ya Mas Aldi ya benar ya Kemudian tantangan yang kedua dan butuh perhatian khusus saat ini Itu adalah banyaknya publik yang tertipu oleh travel agent bodong Atau travel agent yang tidak berizin dan enggak jelas gitu Jadi publik membeli produk perjalanan dari travel agent yang tidak resmi Dan banyak sekali kasus-kasusnya terjadi Beberapa kasus antara lain itu yang reservasi itu sudah dipesan Tetapi tidak diterima oleh airline atau hotel Ada juga kasus yang pelanggan itu sudah bayar Tetapi tidak diberangkatkan Kemudian ada juga wisatawan yang sudah tiba di lokasi Tetapi tidak ada yang jemput Ada juga wisatawan yang sudah bayar Tapi setelah itu travel agent tersebut tidak bisa dihubungi Gone ya, ditelan bumi Dan masih banyak lagi Jadi ini kasus-kasus seperti ini yang menjadi tantangan kita saat ini Setuju Mbak Eli Selain masih ada peluang yang begitu besar di industri pariwisata pasca pandemi Tetapi para pelaku usaha dan wisatawan ini juga harus waspada dan berhati-hati Terhadap berbagai tantangan dan mungkin hambatan yang akan terjadi ke depannya Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli adalah contohnya Terkait dengan travel agent bodong Lalu apa nih, wejangan, tips and trick yang Mbak Eli bisa sampaikan Kepada pemirsa Lainai Jakarta On TV Agar kita semua ini bisa terhindar dari travel agent bodong Yang selalu bikin kita jadi zong nih Mbak Eli Ya Mas Adi Saat ini memang kami sedang gencar Mengkampanyekan mengenai Cara menjadi smart customer atau smart traveler Jadi kita ingin berbagi tips Kita sampaikan ini juga di campaign-campaign kita Di social media juga kami sebarkan Supaya customer atau traveler itu tidak tertipu Jangan sampai kejadian seperti ini lagi Beberapa tips yang bisa kita sampaikan ya Buat calon wisatawan, calon pelanggan Yang pertama, jangan mudah tergoda oleh open trip murah Yang kedua, cek dulu legalitas travel agent tersebut Yang ketiga, cek harga dengan travel agent yang lain Atau travel agent yang sudah jelas Kalau misalnya harganya itu kayak jauh gitu ya Misalnya kan tau ini misalnya Aduh ini kok tinggi, ini rendah sekali gitu Ya itu patut dicurigai Karena Tapi kita cross checknya apple to apple ya Jangan Apa dengan apa ya Cross check apple to apple gitu Kemudian Waktu kita melakukan pembayaran Waktu customer melakukan pembayaran Itu apakah membayar ke rekening perusahaan Nah ini Kemudian juga Kita bisa lihat review ya Hari gini mudah kita bisa lihat review di social media Atau di media-media yang lainnya gitu Dan yang terakhir kita Boleh juga minta Rekomendasi dari teman-teman Atau relasi yang memang kita percaya Ya jadi buat calon wisatawan dan teman-teman di seluruh Indonesia Belilah produk wisata melalui travel agent yang resmi Di seluruh Indonesia itu ada ya Dan catatan nih Kalau travel agent itu anggota Asindo Yang pasti punya legalitas Luar biasa Mbak Yeli Kita memang harus selalu memilih travel agent yang sudah memiliki perizinan secara lengkap Setuju ya pemirsa Mbak Yeli kita sekarang sudah bisa terhindar nih Dari para travel agent bodong Berkat wujangan dan juga tips and trick dari Mbak Yeli Saatnya kita segera liburan Mbak Yeli Ini jual-jual liburan saya Jual-jual traveling saya Tiba-tiba langsung bangkit nih Mbak Yeli nih Pemirsa juga ya Lalu Mbak Yeli kita mau dong dikasih bocoran nih Tempat wisata yang bagus Yang mewah Dan murah di Indonesia Ini kira-kira tempatnya dimana nih Mbak Yeli nih Oh iya Ya Mas Aldi Ini saya jadi ingat kata-kata ibunya Nisha ya dari Kemenpar Rekraf ya Melaku-melaku cedak gitu Jadi jalan-jalan deket Murah Gak banyak waktu terbuang Tapi keren gitu Kebetulan karena saya posisi ada di Jakarta Itu saya gak perlu repot-repot Pergi jauh ya ke Ya mungkin ke Bali atau Labuan Bajo atau saya cukup ke Pulau Seribu aja Tapi itu keren banget dan Sudah pernah belum ke Pulau Seribu Itu keren-keren banget Kemudian kalau saya mau tracking Saya juga gak perlu tuh jauh-jauh ke Lombok Ke Rinjani tuh Kalau mana cukup kesentul itu udah banyak banget Apa air terjun ya Dan kita bisa tracking Bisa running trail gitu Jadi banyak Jadi Anda pastikan saja Anda posisi dimana Dan ini Indonesia tuh kaya banget Mungkin boleh saya kasih tips ya Kenapa Indonesia kaya sebagai destinasi Karena Indonesia berada di dalam World Coral Triangle Dimana coral dunia itu Numpuk-blek di Indonesia Dan juga kita ada di dalam Ring of Fire Dimana subur dan indah banget So Di Indonesia dimana aja Keren Kita kembali setelah yang satu ini Halo warga Jakarta Bang Soleh dan Pok Lusi punya kabar bahagia nih Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta Di masa pandemi ini Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan Yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota Kini dengan Ajib Kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan Dan non-perizinan Langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis Mulai dari permohonan Pengajuan perizinan online Sampai dengan izin diterbitkan Atau end-to-end proses Caranya mudah Kamu dapat melakukan permohonan Ajib Melalui website pelayanan.jakarta.go.id Pilih menu pesan Ajib Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor Sesuai dengan waktu yang kamu inginkan Petugas Ajib beroperasi di hari kerja Mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib Pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan Dan tetap disiplin 3M Untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19 Urus izin di Jakarta Diajibit aja Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Follow Instagram at Layanan Jakarta Pemirsa masih di layanan Jakarta on TV Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual Bersama dengan Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Travel Agent Indonesia DPP Astindo Madeline Sofi Mbak Eli kita lanjut lagi nih Namun di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Mbak Eli Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik Bagaimana Mbak Eli melihat penyelenggaraan pelayanan publik saat ini Khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta Mas Adi baru aja kebenaran saya mengurus izin di mal pelayanan publik Itu keren banget dan saya amaze banget Saya tuh gak nyangka kalau kantor layanan publik itu sebegitu bersihnya dan sebegitu kerennya Ini kayak mall, bahkan ada tempat buat main anak-anak kecil gitu ya Dan itu bersih, saya gak takut gitu dan senyum dimana-mana gitu ya Service layanan luar biasa Dan tadinya waktu saya pergi ke sana nih Mas Adi Saya pikir tuh saya bakalan ngurus tuh dokumennya macem-macem Kemudian saya kan harus ngurusin TDUP, TDP gitu kan Dan setelah saya dibantu oleh petugas yang ada di situ Itu gak sampai 10 menit Dan izin travel agent itu ternyata cukup NIB sebagai pengganti TDUP dan TDP Waduh saya amaze banget deh, keren, keren, keren Top banget Mas Adi Terima kasih Mbak Eli Apresiasi diberikan kepada Mbak Eli dan warga Jakarta lainnya Yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri Tanpa menggunakan pihak ketiga Semakin membuktikan bahwa di Jakarta Urus izin sendiri itu mudah Wah Mbak Eli, lalu apa nih rencana ke depan Yang akan dilakukan oleh Astindo untuk kemajuan travel agent di Indonesia Silahkan Mbak Eli Iya Mas Adi Ya sebagai asosiasi travel agent Kami harus terus memberikan edukasi kepada publik Mengenai apa itu travel agent Dan bagaimana juga rules ya peraturan-peraturan terkini Tentang perjalanan baik itu dalam negeri, itu luar negeri Kita terus memberikan edukasi kepada publik Juga kami terus melakukan edukasi juga kepada travel agent Bagaimana supaya terus bisa menjalankan usaha secara legal Kemudian kami juga terus menjadi jembatan bagi komunikasi antara travel agent dengan pemerintah Supaya kita bisa mengembangkan pariwisata seluruh Indonesia Dan kemajuan travel agent pada khususnya Baik, Mbak Eli nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak Eli Namun sebelum mengakhiri pesan atau semangat apa yang ingin Mbak Eli sampaikan kepada warga Nusantara Pemirsa lainnya Jakartawan TV khususnya kepada kita semua yang ingin melakukan kegiatan wisata atau berpergian Silakan Mbak Eli Oke, Mas Aldi dan semua teman-teman calon wisatawan dan orang-orang yang ingin berpergian atau ingin traveling Cobalah mencari solusi atau bertemulah dengan konsultan di travel agent Karena biasanya konsultan ini bisa memberikan jawaban atas kebutuhan Anda selama traveling Jadi karena setiap orang kan punya keinginan traveling berbeda-beda Nggak semua orang sama, segmennya beda-beda Jadi temuinlah travel agent di seluruh Indonesia Ada, dan tips sekali lagi Kalau bisa cari travel agent anggota Astindo Terima kasih Mbak Eli, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan Sehat dan semangat selalu ya Mbak Terima kasih Mas Aldi, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa berbincang di sini Semoga liburan buat semua ya Seru di akhir tahun ini Sampai bertemu di episode selanjutnya Salam setia melayani Jakarta Bagiku kamulah duniaku Semua ku berikan hanya Untukmu aku menyayanginmu Apa kau tak sayang aku Kau tak pernah menyadari itu Cinta ini ku berikan untukmu Tapi semudah itu Kau tinggalkan semua melukaiku Kau tinggalkan semua melukaiku Kau tutup kisah cinta kita Saat ku sedang saya Saat ku sedang sayang-sayangnya Saat ku sedang sayang-sayangnya Ini ku tak bisa memasak Tapi ku harus bilang Hati ku terluka Kau tak pernah menyadari itu Cinta ini ku berikan untukmu Cinta ini ku berikan untukmu Dia yang lain Dia yang lain Dia yang lain Yang beri semua yang ku tak punya Kau tetap Kau tetap Kau tetap Kisah cinta kita Saat ku sedang sayang-sayangnya Kini ku tak bisa memasak Tapi ku harus bilang Hati ku terluka Kau tetap Kau tetap Kisah cinta kita Saat ku sedang sayang-sayangnya Apa ada Dia yang lain Yang beri semua yang ku tak punya Kau tepikan Kisah cinta kita Saat ku sedang sayang-sayangnya Kini ku tak bisa memasak Tapi ku harus bilang Hati ku terluka Kisah cinta kita Kisah cinta kita Kisah cinta kita Empati Empati Tegas inovasi anda Kisah cinta kita Kisah cinta kita